Intro Itu kak? Ya ampun, dia tidur Kono-san, konnichiwa Kembali lagi di Youtube channel Indre Putri Utami Nah, akhirnya setelah sekian lama Aku bikin video lagi Jadi di video kali ini Aku pengen tunjukin ke kalian Setiap minggunya apa-apa aja sih Yang kita beli untuk keperluan baby Nah, kebetulan tadi itu Setelah beberapa minggu di rumah aja terus Aku akhirnya diperbolehkan oleh suamiku Untuk ikutan keluar belanja Karena biasanya selama ini Cuma dia aja yang belanjain Tapi hari ini akhirnya Yeay Aku keluar rumah untuk ikutan belanja Keperluan baby Walaupun hanya sebentar aja Tapi rasanya aduh Senang banget bisa keluar dari rumah Ya bukan apanya aja sih Soalnya anakku kan masih nyubun banget Nggak begitu baik juga Nggak bijak banget Kalau sebagai orang tua Kita masih Namanya juga Kalau orang bilang tuh masih merah ya Masih bayi merah Terus kita sering-sering aja keluar Nah, karena sekarang itu Dia udah mau sebulan Jadi ya nggak apa-apa lah Kita bawa keluar Walaupun hanya sebentar Tapi ya setidaknya mungkin Mamanya aja yang merasa senang Karena anaknya belum tahu apa-apa Oke, sekarang juga aku Sama babyku Dia ada di belakang lagi Bobo Nah, aku pengen tunjukin Ke kalian Barang-barang apa aja sih Yang aku beli tadi Jadi, tadi kita belanja Kebutuhan Mingguan Si Rayyan Itu di Drugstore yang namanya Matsumoto Kiyoshi Jujur Ini adalah yang pertama kali Aku juga belanja Kebutuhan baby Di Matsumoto Kiyoshi Karena sebelumnya Kita itu Belanjanya Di Jadi, sebenarnya ini adalah Pertama kali Aku belanja Kebutuhan baby Di Matsumoto Kiyoshi ini Karena sebelumnya Biasanya itu Kita belanjanya Di toko baby Yang namanya Nishimatsuya Ataupun di Busday Tapi karena kita punya Beberapa voucher Yang nominalnya itu Lumayan Dapat ya Hadiah Dari beberapa Teman suamiku Dan Voucher itu Berlaku Salah satunya Di Matsumoto Kiyoshi Pas kita kesana Itu aku sukanya Karena dalam Satu lorong itu Itu Semuanya adalah Kebutuhan baby Jadi, kita gak perlu Cari-cari Jauh lagi Semuanya udah ada Disitu Dan lumayan lengkap juga Oke guys Sampai berlama-lama lagi Mari kita langsung Ke videonya Oke, yang pertama Pastinya aku beli Popok Nah, disini Aku beli Yang merek Pampers Dan Maris Ini sama-sama Untuk nyebon Dan dia Sama-sama juga Yang tipe Masih pake tape Terus Satu kantong gini Isinya 90 lembar Nah, kenapa Aku beli Dua merek Yang berbeda Sebenernya Aku Sama-sama Pake yang Pampers Dan Maris Sudah aku coba Di anakku Dan Alhamdulillah Sejauh ini Gak ada yang Bermasalah Gak ada yang Iritasi Nah, karena ini Untuk Kebutuhan Seminggu Mungkin ini Seminggu lebih Tapi gak apa-apa Jadi, kita langsung Beli dua aja Next Aku juga beli Susu Jadi, ini adalah Susu formula Yang biasa diminum Oleh anakku Jadi, anakku itu Dia mix Asi dan susu formula Kenapa Aku mix Karena Dari dokternya Itu Menyuruh aku Untuk Oke, selanjutnya Masih tentang Persusuan Jadi, disini Aku beli Ini adalah Pure Water Jadi, water for babies Ini adalah Air yang dipake Untuk Aku menyeduh Susu dia Jadi, kita gak pake Air yang Biasa kita Konsumsi Jadi, kalau disini Itu ada Air khusus Untuk Baby Nah, selanjutnya Disini Aku beli Milton Jadi, ini itu Cairan yang dipake Untuk Mensterilisasi Apa Kayak Dot-dot dia Ataupun Alat-alat sampingku Jadi, setelah kita cuci Di air yang bersih Udah dikasih Sabun Semua perlengkapannya itu Kita rendang dulu Di air Campuran Milton ini Selama satu jam Baru Bisa kita Bergunakan Oke, selanjutnya Aku juga beli Baby Oil Jadi, sebelumnya Waktu aku beli Belanja-belanja Keperluan baby Aku tuh belum sempat Beli baby oil Aku cuma belinya Itu baby lotion Tapi, karena Sekarang Aku udah Mulai Mau pijit-pijit Dia Terus Atas saran Ibuku Aku disuruh Beli baby oil Jadi, aku beli Yang ini Merek pigeon Oke, selanjutnya Aku juga beli Ini adalah Alat sedap Ingus Untuk baby Jadi, sekarang itu kan Di Jepang Udah mulai Musim gugur Jadi, udah Dingin Nah, biasanya Kalau dingin itu kan Hidung cepat tersumbat Apalagi Baby kan dia Jadi, daripada Kita biarkan Kalau hidung dia tersumbat Kasian juga Nanti dia setengah mati Atau sulit Bernapas Jadi, kita beli Alat ini Ini kita beli Dari Yang merek pigeon Oke, selanjutnya Ini kita beli Obat Untuk Kalau anak Sedang demam Jadi, kayak Yang di Indonesia itu Apa namanya Baby fever Ini juga sama Jadi, kalau anak demam Sisa kita tempelin Lembaran ini Di jidat dia Ini bisa Bekerja sampai 8 jam Nah, lagi-lagi Ini kita beli Dari merek pigeon Untuk belanja mingguan Kali ini Emang kita Belinya Agak Lumayan banyak Karena ada beberapa Item Yang kita perlukan Sebagai alat P3K dia Jadi, kalau dia sakit Kita udah punya Senjata Yang kita siapkan Di rumah Oke, selanjutnya Ini ada Termometer Tapi, ini termometer Yang untuk Kalau dia lagi mandi Jadi, termometer ini Dicelupin aja Ke air Untuk kita lihat Suhu air Mandinya dia itu Berapa Nah, ini aku beli juga Yang merek pigeon Nah, di alat ini tuh Ada di garis ini Yang garis warna merah Itu Pas di sekitar 38,5-40 derajat Celcius Itu adalah Suhu optimal Atau suhu yang disarankan Untuk Suhu air Kalau anak kita Mau mandi Nah, selama ini Ini 240 mili Ini sebenarnya Aku gak beli Tapi, ini Adalah Gratisan Atau hadiah Jadi, enak banget Belanja di sana itu Udah ada gratisannya Terus, dapat poin juga Sama kayak Dengan Kita beli Pempes Ah, bukan Yang Meris Tadi Itu, kalau kita Udah belanja Tiga kali Katanya, nanti Dapat tisu Basah Lumayan kan ya Yang namanya juga Ibu-ibu Sukanya Yang gratisan-gratisan Oke guys Jadi, itu tadi Belanjaan kita Kali ini Emang ya Kalau udah punya anak Itu yang di nomor satu Yang pasti Kebutuhan anak Sumpah ya Tadi Aku belanja Aku sama sekali Gak beli apa-apa Untuk aku Udah lupa gitu Karena Fokusnya tuh Cuman Kebutuhan anak Jadi, cukup sekian dulu Untuk video kali ini Semoga kalian suka Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya